Selamat siang Pemirsa, kita kembali dalam Inspirasi Ramadan, program yang hadir untuk berbagi kisah dan makna Ramadan dari sejumlah toko inspiratif. Kali ini di Studio Berita 1 telah hadir legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Icuk, terima kasih sudah hadir di studio kami. Masih menjalankan ibadah puasanya insya Allah sampai buka puasa nanti. Ini berkaitan dengan kita menghadirkan seorang legenda bulu tangkis Indonesia, juara dunia bulu tangkis, kaitannya dengan dunia olahraga. Puasa dan kaitannya dengan olahraga, Anda sendiri melihat ada juga membuat training camp. Ada yang berbeda tidak dengan pola latihan atau anak-anak yang ada di training camp atau di pelatas mungkin ada sekarang sepengalaman Anda dahulu saat menjadi atlet. Puasa ini bisa diartikan jadi sedikit menghambat atau seperti apa bagi mereka yang ada di sana? Ya, buat kita sebagai seorang muslim, puasa ini kan kita harus maknai, atau bulan Ramadan ini kita maknai untuk sebagai bulan untuk interpeksi diri. Jadi bulan untuk menambah pahala, terus untuk menambah ibadah kita. Karena bulan ini kan makanya dinamakan bulan penuh ampunan. Makanya pada bulan-bulan inilah kita bisa jadikan ini bulan untuk kita berbuat ibadah sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan. Dan tadi saya katakan sebagai interpeksi diri, barangkali yang lalu-lalu banyak kita membuat kesalahan-kesalahan. Karena bulan inilah kita harus memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amal, kita beramal. Baik, kaitannya jika kita kaitkan dengan puasa, dengan prestasi para atlet, khususnya atlet bulu tangki, sebagai sebegitu yang ada di pelatas, atau di trading camp Mas Icuk sendiri, bagaimana mereka menjaga tetap profesional, apalagi mereka yang sudah level-level atlet besar, sudah profesional, dan dengan mereka yang masih pelatas biasa, apakah ada hal yang berbeda yang harus mereka lakukan di saat bulan Ramadan? Ya, kalau pengalaman saya, pertama pengalaman saya sebagai atlet pada saat itu, karena saya juga dituntut tidak boleh kalah pada saat saya ada di pelatas, sehingga saya harus pintar-pintar saya untuk bagaimana saya tidak ketinggalan latihan saya, tetapi saya juga tetap masih bisa melaksanakan ibadah puasa saya. Dan pada saat itu pengalaman saya, saya merasakan kalau sudah hampir antara jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, sampai kadang-kadang saya bisa bela-belain tidur di atas stadion utama, di lantai, karena saya siang hari kan saya lakukan latihan. Karena kalau kita tidak menjaga performa kita, ini kan kesempatan buat lawan-lawan kita, seolah-olah dia akan mudah mengalahkan kita, dia akan anggap seolah-olah bulan puasa itu kita pasti tidak latihan. Nah, dengan kita tidak latihan, otomatis performa kita akan menurun. Nah, sehingga kita harus pandai-pandai menjaga performa kita sendiri. Sehingga, dan itu menjadi bagian dari ya risiko, tapi risiko yang harus disyukuri. Karena kan biar bagaimanapun kan kita tidak boleh mengeluh, karena Allah sendiri kan juga tidak menyuruh kita. Ya, umat yang mengeluh tapi berikhtiar ya untuk kita berusaha. Tapi harus bersyukur disitulah kita diberikan cobaan. Mampu nggak kita keluar dari cobaan itu? Karena kan satu tahun kan hanya satu bulan, kita ketemu bulan Ramadan. Dan makanya justru disitu pada saat saya berlatih, saya mengikuti latihan dengan teman-teman yang lain pagi hari, saya harus menahan rasa haus saya. Dahaga sudah tentu itu yang paling menahan. Yang lain-lain langsung bisa minum, saya sendirian yang harus menahan itu. Tapi tidak harus saya perlihatkan kalau saya ini. Karena itu saya sudah putuskan menjadi seorang muslim. Terus pada akhirnya siang hari pun juga begitu. Pada saat saya menambah latihan, saya masuk ke stadion utama. Saya harus latihan sendiri. Setelah saya latihan rasanya haus tadi datang lagi. Akhirnya saya... Lati kesabaran juga ya di situ ya? Di situ kita dilatih. Oke, ada tidak pengalaman di saat pengalaman Mas Cicuk sendiri menghadapi pertandingan besar? Mungkin kita pernah mengalami all event dan bertepatan dengan bulan Ramadan, pernah tidak ada pengalaman itu? Bagaimana itu memanage emosi, lalu tetap fokus berlatih? Saya pada saat itu mengikuti kejuaraan dunia di Calgary. Saya waktu itu sampai di semifinal. Tetap berpuasa? Tapi tetap berpuasa dan puasanya sendiri pada saat itu saya berbuka kurang lebih jam 11 malam. Oke, jadi gelap berapa jam dari 14 jam? Harus sahur lagi kurang lebih jam setengah 4 pagi, jam 3 setengah pagi. Jadi hanya beberapa jam malamnya. Karena pada saat itu kan siangnya itu panjang sekali. Lebih panjang? Iya. Nah itu saya alamin. Tapi ya kembali lagi, semua itu kan kalau kita syukuri. Tidak ada yang tidak bisa. Baik. Apalagi seorang atlet yang harus tetap sportif dan ini sudah menjadi jalan hidup ya untuk menjadi seorang atlet. Dan juga setelah saya pun berpindah menjadi pembina, khususnya di klub saya, di camp saya, saya pun juga tinggal merubah saja kan programnya. Jadi yang biasa programnya itu dimulai dari jam 3 sampai jam 7, akhirnya kita pindah supaya mereka pun juga tidak terlalu berat sehingga latihan teknik itu bisa dimulai jam setengah 5. Oke, baik. Jam setengah 5 sehingga nanti pada saat dia harus latihan itu tidak terlalu lama, habis itu nanti kita siapkan berbuka di lapangan. Artinya sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada hambatan atau halangan bagi seorang atlet untuk dia tetap sesuai dengan jadwal latihan mereka, ibadah tetap berjalan, tapi prestasi juga bisa tetap didapatkan. Untuk mungkin tahun-tahun sekarang ini apa yang kira-kira dipersiapkan untuk Icuk Sugiharto Training Camp sendiri, anak-anak asuhan Mas Icuk sendiri, ini kita sedang menjalankan ibadah Ramadan tapi sedang menghadapi mungkin persiapan ada pertandingan ke depan atau seperti apa, itu juga berbeda tidak? Istilahnya apa ya, digeber latihannya meskipun ini bulan Ramadan ada perbedaan? Kalau sekarang ini kebetulan saya tidak banyak membina hati-hati top nasional di klub saya, tapi lebih banyak membina hati-hati beberapa hati-hati potensial dari daerah saja, dan saya membina hati-hati titipan dari luar negeri yang belajar di camp saya. Dan mayoritas juga camp saya sekarang ini atau ISDC, Sugiharto Training Camp juga digunakan untuk beberapa cabang olahraga yang menggunakan dalam rangka Asian Games ini. Ini menarik, tadi Mas Icuk menyinggung bahwa di training camp Anda yang anak-anak mungkin berpotensi dalam bulu tangkis tapi dari luar negeri dititipkan di training camp Anda. Toleransinya di dalam training camp sendiri di saat sekarang bulan Ramadan, itu bagaimana diterapkan juga diberi pengertian kepada mereka? Mereka pun juga tanpa harus saya berikan pengertian tetapi mereka memahami. Mereka sangat-sangat memahami kebetulan karena beberapa hati dari Itali, dari India, dari Sri Lanka. Nah ini mereka dengan melihat kondisi lingkungan yang ada bahwa ini kan lingkungan mayoritas muslim. Nah sehingga mereka pun juga memahamin. Intinya adalah mereka akan kita kasih pemahaman bahwa latihan pokok mereka kita berikan tetapi ada waktu-waktu yang mereka merasa luang, kita berikan program bisa mereka lakukan sendiri. Oh oke, baik. Jadi ada toleransi juga yang ditanamkan di training camp meskipun itu bukan bulan Ramadan atau bulan Ramadan tapi lebih ditingkatkan lagi di saat sekarang ini. Iya, karena kita ini kan harus saling toleransi dan juga saling mendukung. Karena kan kita juga menghargai dan juga menghormati perbedaan. Itu juga mereka yang kebetulan tidak beragama Islam, mereka pun juga kita dukung untuk mereka bisa melaksanakan ibadahnya. Dan kita berikan dukungan kalau memang mereka harus memerlukan kendaraan, kita pun juga siapkan. Sehingga mereka pun di situ merasakan bahwa oh ternyata kita pun juga cinta, cinta damai. Iya, belum mendapatkan perlakuan yang sama tidak ada perbedaan di dalam situ ya. Betul. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya bagaimana Mas Ijuk sendiri sebagai seorang atlet tapi juga seorang ayah, seorang kakek dan juga pengalamannya dari bulu tangkis selama ini sebab menjadi legenda bulu tangkis Indonesia di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, Inspirasi Ramadan. Segera kembali. Terima kasih.